Pesah jelang perayaan Imlek di masa pandemi, pengrajinan lampu lampion mengalami penurunan pesanan. Kendati demikian, lampion jenis bolon terbang dan payung ayam berwarna-warni masih tetap diminati oleh konsumen dari wilayah Jabodetabek. Mendekati perayaan tahun baru Cina, sejumlah pernak-pernik Imlek mulai diburu pembeli, tak terkecuali lampion. Seperti pengrajin lampion di Jalan Gunung Batu, Kota Bandung yang saat ini tengah memenuhi pesanan dari konsumen dari berbagai daerah di Jabodetabek. Lampion jenis bolon terbang dan payung ayam berwarna-warni menjadi lampion yang diminati oleh konsumen saat ini. Untuk tahun ini, pesanan lampion turun drastis hingga 70 persen. Hal tersebut dikarenakan banyak pemesan yang dibatalkan atau ditunda dampak dari adanya wabah virus COVID-19. 70 persenan lah. Penyebabnya apa tuh Pak? Ya mungkin punya caranya ya dibatalkan gitu. Jadi ditangguhkan lah. Jadi penurunan berapa persen tadi Pak? Ya sekitar 70-an ada. Jika biasanya pengrajin lampion bisa memproduksi lampu lampion 100 buah per hari, namun saat ini adanya pandemi hanya bisa membuat lampion 25 buah per hari. Harga lampion jenis bolon terbang dan payung ayam berwarna-warni, berdesain full sublim dan rangka rotan, dijual dengan harga 175 ribu rupiah. Yuwana Kurniawan, Bandung TV